Intro Untuk yang kedua kalinya, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis melakukan kunjungan ke kediaman Kek Karman dan Kek Sipon, si penggali kubur, warga Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis, orang yang terkenal baik hati, membuat Kek Sipon memberanikan diri menghadap ke Mapopolres Pelabuhan Belawan. Benar saja, Kapolres Pelabuhan Belawan menyambut kedatangan Kek Sipon, seorang penggali kubur. AKBP Ihwan Lubis mengatakan, Kek Sipon berharap Kapolres Pelabuhan Belawan memperbaiki gubuknya yang hampir robo. Akhirnya, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis yang didampingi Kapolres Pelabuhan Labuhan AKPE di Safari meninjau langsung ke lokasi tempat tinggal Kek Sipon dan berjanji akan membantu pembuatan rumah baru. Tak lupa, Kek Sipon dan Kek Karman berterima kasih pada Kapolres Pelabuhan Belawan sambil meneteskan air mata. Kek Sipon, orang tua kita yang sudah berumur 97 tahun ini, yang profesinya sehari-hari sebagai penggali kubur. Yang mana beliau minggu yang lalu datang ke Kek Sipon, ketemu saya dan memohon kiranya dibuatkan pondok tempat istirahat di kuburan tersebut. Sehingga kami tadi sudah cek lokasi dan tempatnya dan layaklah untuk dibuat pondok untuk tempat istirahat mereka. Kami disumbangkan sebagai kubur untuk bertanda atau bernaung. Siang hari kami beristirahat di wakafnya. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak yang menolong kami dan punya pengertian kepada kami. Semua itu saya serahkan kepada Allah SWT kami ulangi. Alhamdulillah, syukurillah kepada Allah. Bapak-Bapak Bawai sangat memperhatikan masyarakat kita, terutama penggali kubur. Yang mana selama ini penggali kubur tempat pondokannya tidak ada. Jadi Bapak-Bapak Bawai sebetulnya memberikan bantuan untuk membangun tempat peristirahatan untuk membuat Bapak Sipon dan kawannya Pak Karmah. Dari Belawan Sumatera Utara, para sarawan Sitorus Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!